selamat menikmati dokter Andes Haji yang masuk parti MA didampingi Kepala Bidang Pendidikan Islam dokter Andes Haji Virus MA menyerahkan Master Soal USBN PAI Tahun Pelajaran 2017-2018 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau di Aula Gedung Lantai 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau pada Jumat 9 Februari 2018 Rudianto SH MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan mengaku telah mempersiapkan segala hal yang terkait pelaksanaan teknis ujian nasional mendatang mulai dari rapat internal hingga persiapan lainnya dalam bentuk koordinasi internal maupun eksternal pihaknya mengatakan akan bersama-sama memulai persiapan selanjutnya untuk penggandaan soal-soal USBN PAI tingkat SMA-SMK tersebut ia berharap agar penggandaan soal-soal akan berjalan dengan lancar dan kerahasiaannya tetap terjaga di satu tempat Rudianto menilai pelaksanaan ujian kepada siswa-siswa tak lain dalam upaya pembentukan karakter dan membangun integritas diri untuk itu para pengawas ditekankan agar memperhatikan kejujuran siswa dalam proses pelaksanaan selama ujian berlangsung tentu saya berterima kasih dalam artian kandil kemenak saya kan kandil kemenak dalam artian ini kandil telah memberikan dalam artian master soal untuk anak SMA-SMK ya kan khususnya pendidikan agama Islam nah ini tentu kan ini kan dalam rangka pendidikan dalam rangka pendidikan anak-anak yang akan melaksanakan ujian ini kan ujian sekolah alhamdulillah mereka sudah dapatkan ini berarti kami kan tinggal berbanyak memberikan pada sekolah dan nanti soal-soal lainnya itu kan menjadi tanggung jawab kami karena ujian agama Islam ini memang menjadi tanggung jawab kami dan hari ini kan sudah dapat jadi kami kan jadi tinggal mudah lagi nih tinggal persiapkan yang lainnya anak-anak mereka ujian sekolah dan ujian negara nanti itu anak-anak kita SMA-SMK begitu ya tentulah akhirnya kan dalam artian kalau sebenarnya hari ini lebih banyak kenapa sekolah diujiankan dengan ujian UNBK itu harapannya tentu sebenarnya itu dilihat sebenarnya sehari ini kita menengahkan dalam pendidikan penguatan karakter itu yang dirikan oleh kementerian adalah bagaimana integritas daripada anak-anak ini ada gitu ya kan soal nilai itu sebenarnya UN atau apa sekarang itu tidak merupakan satu tidak merupakan pendentu daripada ujian kelulusan nah tapi sebetulnya integritas anak-anak ditumbuhkan saat ini biar anak-anak punya karakter yang kuat ya kan ke depannya jadi pengawas gitu juga dalam artian bagaimana mengawasi anak-anaknya dalam ujian ini dengan kejujuran gitu kan nah karena itulah yang sebenarnya integritas daripada inti kita yang hari ini anak-anak kita itu dihajarkan mempunyai wanu yang kuat dalam artian sudah kejujuran bahkan biar ke depan yang masa depan anak-anak yang punya masa depan untuk kita sebagai pemimpin sudah punya karakter untuk hari ini menanggapi hal tersebut Kakak Nwil Kemenang Riau Dr. Andes Haji Amasupardi MA mengatakan serah terima master soal USBN PAI ini merupakan langkah awal untuk menindaklanjuti kegiatan selanjutnya Ahmad mengungkapkan sebelumnya pada tanggal 8 Februari lalu juga sudah dilakukan serah terima master soal USBN PAI untuk SD dan SMP di Kanwil Kemenang Riau di mana penyerahan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Setempat Kakak Nwil berharap agar selama proses pelaksanaan ujian nanti siswa benar-benar bisa total dan maksimal menyelesaikan soal demi soal tanpa terganggu hal yang merusak esensi nilai kejujuran hal tersebut menurutnya sangat sejalan dengan upaya Riau yang saat ini tengah membangun integritas dengan slogan menghulu integritas budaya Melayu Ya Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyerahkan soal-soal PAI PAI untuk anak-anak SMA dan SMK dan kita anggap ini sudah sekaligus penyerahan yang PAK-nya pendidikan Kristen pendidikan Katoliknya kemudian yang Hindunya juga termasuk Budanya nanti akan kita susulkan tapi sekarang secara formal ini sudah kita serahkan karena memang diperkirakan pada sekitar bulan Maret nanti akan dilaksanakan ujian nasional terkait dengan ini olehkan itu saya berharap dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kadis berikan wilagama hanya menyiapkan master soalnya tetapi untuk memperbanyak dan menyiapkan segala perangkatnya tentu diserahkan kepada Pak Kadis untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya saya berharap tentunya supaya ini bisa dilaksanakan dengan baik dan harapan kita memang anak-anak kita ini yang harus bekerja harus melaksanakan menjawab semua soal-soal itu jangan sampai ada hal-hal yang di luar itu karena itu bisa merusak karakter yang komitmen yang sudah kita bangun dia ini kan sedang membangun menghulu integritas menghilir budaya Melayu itu istilahnya sekarang jadi integritas ini menjadi salah satu protes utama yang harus kita terapkan khususnya kepada generasi muda kita dan itu dimulai dari anak-anak kita yang ada di sekolah dan berkelas sementara itu Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Dr. Andes Haji Virus MA menumpangkan harapan besar kepada semua pihak terkait agar tetap mempertahankan kinerja demi lancar dan suksesnya kegiatan dari awal hingga akhir selain itu virus mengungkapkan untuk kisi-kisi soal USBN PAI SMA SMK sedikitnya 25% dibuat oleh tim nasional dan 75% soal-soalnya dibuat oleh tim Kanwil Kemenang Riau harapan kita dengan penyerahan master soal apa namanya USBN PAI untuk SMA SMK ini kita berharap seluruh pelaksanaan USBN Pendidikan Agama Islam untuk SMA dengan SMK ini berjalan dengan baik tahun ini ya ini dilaksanakan insya Allah nanti tanggal mulai tanggal 19 Maret tahun ini kita menghimbau kepada seluruh jajaran terutama yang bertanggung jawab terhadap pendidikan SMA dan SMK dalam hal ini tentu saja dinas pendidikan Provinsi Riau kita berharap pelaksanaan USBN PAI ini berjalan dengan lancar baik kemudian betul-betul terjaga integritasnya artinya soal ini memang kan soal nasional gitu artinya kisi-kisi soalnya itu dibuat secara nasional 25% materi soal dibuat oleh nasional 75% itu dibuat oleh tim kita di Kanwil berarti tetap kisinya seluruhnya nasional 25% materi di nasional 75% materi di Kanwil itu yang kita laksanakan tadi Pak Kandu sudah menyebutkan juga soal USBN untuk akamah lain tadi ya mereka sedang nyusul untuk Hindu Buddha kemudian Kristen Katolik dan mereka sedang dalam proses pembuatan sekarang ini kita karena memang sangat banyak anak kita yang Islam tentu cepat-cepat kita sampaikan ini kalau kita samakan dengan kawan-kawan di Buddha yang hanya sedikit siswanya tentu tidak bisa jadi Islam cepat-cepat menyerahkan ini karena memang mayoritas siswa kita itu kan berakamah Islam itu harapan kita dan mudah-mudahan pelaksanaan ujian tahun ini berjalan dengan lancar dan sukses terima kasih penyerahan master USBN PHI disaksikan oleh Kabit Data Kabit PK KPLK Kabit PSMA KASI PAI Sekolah Dasar Kemenak Riau KASI Sistem Informatika Kemenak Riau KASI Tendik PK PLK KASI Pendik PK PLK BKD Provinsi Riau dan sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau Pemirsa Demikian info Kemenak Riau hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.